Namanya Pager Musa dengan BHT, SHT, ini tuh hanya karena oknum-oknum terus akhirnya membawa nama itu yang tidak bagus, itu tidak bertanggung jawab, padahal aslinya gak ada masalah. Nah oknum sendiri itu yang diselesaikan itu oknumnya, kemudian jangan lainnya itu berhutup-hutup, karena dihantem oleh BSHT kita harus berhutup, udah boleh itu, ya orang yang berhutupnya tadi itu yang harus kita laksanakan, ini selesai, kalau kita ada masalah yang itu tidak berhutup, gampang. Yang aslinya tidak ada permasalahan di dalam organisasinya, tapi ada orang yang provokasi itu, akhirnya kita ngamuk, akhirnya ini gelut dikatakan, kalau sudah gelut atas nama organisasi, wah ini bahaya itu. Nah ini teman-teman yang ada di Pager Musa juga harus betul-betul jeli dalam masalah, ini apakah karena organisasinya atau karena oknumnya. Jadi dengan rumusannya tadi, tidak boleh kita membalas kezoliman, kecuali kepada yang perbuat zolim. Terus jangan sekali-kali, karena ada orang satu dari mereka yang merusak kita, kemudian teman-temannya kita anggap salah semuanya, tidak. Kita pun kan juga demikian, banyak yang tidak mengikuti mereka, tapi kadang kena korban yang mergok, salah satu dari golongan kita yang ngawur. Nah ini harus kita pecahkan, kita dalam negara hukum semacam itu modelnya, jangan sampai tampak jadu doa. Ini kalau masih ada, kami persilahkan.